Hati-hati ya, jangan sampai diri tergelincir dan menggelincirkan orang lain. Gampang bagi Allah ngambil kelebihan itu. Sejujurnya ya, orang yang suka pamer itu yang diberi kelebihan. Coba Ibu, punya galang, gelang emas yang bagus dengan karet gelang. Mana yang lebih sering gerakan tangan. Kalau kita ditakdirkan ada kekurangan versi kita ya. Seperti lumpuh, mata, atau apa, telinga kurang mendengar, itu kan kekurangan versi kita. Allah kan tidak pernah menciptakan gagal, tidak ada cerita. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah, perencana Allah, perhitungan Allah. Ada yang enggak dikasih tangan, ada yang enggak kaki, ada yang autis, ada yang macam-macam. Itu sudah sempurna dalam ilmu Allah. Jadi jangan nyebut cacat. Cacat itu karena ketidakmengertian kita akan kemaha agungan Allah. Mungkin dengan anak begitu orang tuanya nanti beda pahalanya. Ada yang tidak ada kaki, susah dapat kerja, belum lagi diremehkan. Oh itu dihitung oleh Allah. Luka di hatinya, menggugurkan dosanya seperti apa. Daftar, melamar kerja, ditolak seperti apa. Ada perhitungannya, sempurna karena Allah maha adil. Jangan minder. Lihat orang yang lebih bagus, jangan iri. Kita enggak akan jadi dia kok. Iya kan? Hidung kita misalkan pas-pasan ada yang mancung, udah biarin aja itu hidung dia. Ngapain kita pengen hidung dia? Kulit, terima. Enggak usah. Saya emang enggak pengen kulit saya putih, dikasih coklat begini. Udah gini aja. Kenapa harus capek ingin kelihatan putih? Udah enggak lucu atuh putihnya cuma segini. Ya enggak? Jadi seperti topeng horror. Hei, hadirin. Rambut kita enggak usah dipirang-pirang. Udah pantasnya settingannya gini. Ini coklat, ini hitam. Sekarang ini coklat, ini pirang. Orang dari belakang nyangkanya bule. Eh, bukan. Kan enggak enak kadang. Saya bukan ikut campur dengan rambut orang ya. Udah lah. Syukuri aja. Betul? Lihat yang kira-kira menurut kita kurang bagus, jangan meremehkan. Karena mereka juga ciptaan Allah. Wah, pet bun. Apa pet bun? Penek buntet menghina penciptanya. Hei, black magic. Apa? Karena hitam katanya. Kenapa kamu makin tua seperti lorok-dor kacayan. Kerupu kulit direndam. Dosa. Nyebut kerupu kulit direndam. Tua masih suka Allah. Pas reuni. Pas reuni. Weh, kamu udah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya ubanan. Dosa disangka dia ahli masyarakat ya kan. Hadirin, jangan meremehkan bentuk tubuh, suku, bangsa, kulit. Enggak, itu milik Allah semuanya. Ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya bas. Itu Allah yang menciptakan. Enggak boleh kita menghina seseorang. Hanya karena fisik yang dia sendiri tidak pesan. Dan itu ciptaan Allah. Dan kita harus siap Allah melakukan apapun dengan tubuh ini. Jadi tua dinikmati hadirin. Jangan takut menjadi tua. Dah pasti, benar. Yang takut itu gak jadi dewasa. Kan gak lucu. Penampilan tua kelakuan kekanak-kanakan. Horor hadirin. Nikmati jadi tua hadirin. Enggak mungkin kita muda terus. Dan tidak usah bangga disebut awet muda. Biasa aja. Dan enggak mungkin awet. Iya kan? Terima. Alhamdulillah. Tumbuh uban tuh gak apa-apa. Kalau tiap uban tumbuh dicabut atau gundul. Iya kan? Nikmati kulit jadi gak kaya dulu ya. Keadaan fisik juga beda ototnya dengan dulu. Terima sambil diikhtiari. Untuk tetap bisa ibadah dengan baik. Kita sehat itu bukan untuk keren hadirin. Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun six pack badannya tuh. Katanya begitu. Seperti tumpukan batu, seperti gulungan kertas. Tapi tentu beliau begitu bukan untuk diposting. Saya jadi tahu ada postingan tentang saya ya. Astaga itu orang lain yang bikin tuh. Bukan untuk itu. Kuat dan sehat itu untuk ibadah. Supaya kuat ibadah. Jadi kalau kita udah tua tetap jaga vitalitas. Jaga makanan. Jaga cara hidup. Supaya apa? Supaya tetap maksimal ibadah kita. Gak nyusahin orang. Bukan supaya keren. Bukan supaya dianggap awet muda. Enggak. Enggak penting sebutan itu. Udah gak ngepek. Yang penting mah bisa jadi kuat ibadah.